Dispractice Dispractice Hey Sleeper, selamat datang Kali ini aku mau bawain alur cerita Spongebob terbaru nih Dari film yang berjudul Spongebob Saving Bikini Bottom The Sandy Chicks Yang belum nonton film Spongebob lainnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah Di film kali ini kita akan diperlihatkan Bikini Bottom yang dibawa oleh sebuah organisasi manusia Dan hanya menyisakan Sandy dan juga Spongebob Yang tentunya mereka akan menyelamatkan Bikini Bottom dan juga teman-temannya So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat siapkan cemilana dan selamat menonton Di all film terlihat sebuah kota di bawah laut yang bernama Bikini Bottom Pagi itu seperti biasa, Sandy bersama kudanya akan menyapa seluruh Bikini Bottom dengan nyanyian khasnya dari Texas Sandy bernyanyi bersama para warga Bikini Bottom Bahkan Spongebob, Patrick, Mr. Krab, dan yang lainnya ikut bernyanyi dan menari bersama Sandy Semua nyanyian itu diakhiri dengan Sandy yang tengah berada di depan rumah nanas milik Spongebob Ketika Spongebob sedang sibuk memainkan permainannya Sesuatu tengah terjadi Alarm tanda bahaya Sandy berbunyi dan dengan cepat sesuatu seperti capit besar berusaha untuk mengeruk mereka Beruntungnya mereka bertiga berhasil selamat dari capitan itu Namun sayangnya tidak dengan semua penduduk Bikini Bottom yang masih berada di dalam capit tersebut Capitan besar itu juga berhasil membuat seluruh penduduk Bikini Bottom panik Dan naasnya mereka tidak bisa pergi kemanapun Bahkan Patrick dan Gary juga ikut menjadi tahanan capitan besar itu Sebelum capitan besar itu membawa seluruh Bikini Bottom Sandy sempat melihat siapa dalam dibalik teror mengerikan ini Ternyata semua ini adalah ulah sebuah organisasi bernama Boots Sebuah organisasi penelitian makhluk laut yang berasal dari Texas Hal ini membuat Sandy sangat kaget Karena Boots ini adalah sebuah organisasi di mana Sandy bekerja sebagai seorang peneliti sains Alhasil Sandy berusaha untuk menghubungi pihak Boots melalui layar TV Awalnya Sandy berhasil menghubungi pihak Boots hingga sebuah video promosi wahana taman bermain air Atau waterpark yang diketuai oleh Zunami Ketika Sandy bertanya soal identitas Zunami ini Tiba-tiba saja komunikasinya dihentikan secara sepihak Semua kejadian ini membuat Spongebob sangat sedih Karena dia harus kehilangan semua teman-temannya Bahkan Gary dan juga Patrick Yang mana Sandy berjanji untuk menolong mereka semua dan seluruh bikini Batam Disitu Sandy juga mengatakan nih bahwa mereka semua kini berada di Texas Namun ada hal yang membuat Sandy harus berpikir dengan keras Yaitu bagaimana caranya mereka bisa pergi ke Texas dengan cepat Ketika Sandy masih berpikir caranya Tiba-tiba saja sebuah glaser gunung Di bawah air memberinya ide cemerlang nih Singkat cerita Sandy memutuskan untuk pergi hanya bersama Spongebob Tanpa kuda kesayangannya Setelah itu Sandy juga menghitung kira-kira kecepatan Dan semua hal dengan matang Untuk dapat sampai di Texas tepat waktu Tanpa menunggu lama lagi Sandy dan juga Spongebob akhirnya menaiki glaser air itu Untuk dapat sampai ke atas permukaan Akhirnya Spongebob dan juga Sandy berhasil nih Sampai di permukaan bahkan lebih tepatnya di atas sebuah pesawat Sesampainya di pesawat Sandy baru sadar Bahwa Spongebob adalah makhluk air Sehingga dia butuh air untuk bernafas Dengan cepat Sandy langsung dapat menangani kasus itu Dengan baik Yaitu dengan cara memberikan lotion air kepada Spongebob Setelah 14 jam penerbangan Tibalah saatnya mereka untuk mendarat Namun definisi mendarat Spongebob dan juga Sandy memiliki perbedaan nih Karena rencana Sandy untuk mendarat adalah Dengan cara melompat dari ketinggian pesawat sekarang Beruntungnya Sandy merupakan tupai yang bisa terbang Sehingga Spongebob dan Sandy bisa melayang seperti glider di udara Ketika mereka sebentar lagi sampai di Labboot Sebuah tornado Texas menghalangi jalan mereka Yang mana mereka terhempas cukup jauh dari titik pendaratan mereka Singkat cerita Sandy tengah memeriksa sekitarnya Untuk mengetahui posisi mereka sekarang Dirinya kaget karena mereka terhempas sejauh 626 mil dari Labboot Namun mau bagaimana lagi Mereka terpaksa harus jalan kaki di gurun pasir Texas Sebari jalan Spongebob bertanya-tanya tentang alasan Boots menculik kota Bikini Batam Namun sayangnya Sandy belum bisa menjawab pertanyaan Spongebob Di sisi lain Tuan Krab dan beberapa orang tengah bersembunyi di Krusty Krab Mereka semua terlihat sangat ketakutan Dan tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi pada mereka Hal ini membuat Squidward memiliki ide untuk memeriksa keadaan di luar Kepiting merah itu akhirnya memeriksa keadaan di luar hanya dengan bermodalkan satu payung hijau Sebagai senjata perlindungan Awalnya pemeriksaan itu berjalan dengan penuh kewaspadaan dan rasa takut dari Tuan Krab Kecuali Gary dan juga Patrick Yang berhasil membuat Tuan Krab ketakutan dan diam seperti manekin Alhasil dia menyuruh mereka pergi pulang ke rumah mereka masing-masing Tuan Krab melanjutkan pemeriksaannya Namun ketika dia tengah berjalan tiba-tiba saja sesuatu seperti kaca membuatnya terjatuh Bukan hanya itu Tuan Krab juga melihat seorang manusia yang sangat besar darinya Dan hal ini berhasil membuatnya terbirit-birit lari untuk bersembunyi di Krusty Krab Sementara itu seorang perempuan yang tadi tengah melihat Tuan Krab kini Sedang berbicara kepada temannya yang masih tertidur Teman prianya itu bernama Kyle Sedangkan dia bernama TB Singkat cerita mereka bertanya kepada sistem komputer tentang jumlah warga Bikini Bottom Komputer itu menjawab bahwa mereka telah kehilangan dua warga Bikini Bottom Yaitu Sandy dan juga Spongebob Hal ini berhasil membuat mereka ketakutan Setelah mendengar kata hilang Sang Boss datang bersama anjing miliknya Sang Boss sempat memberi makan hewan peliarannya yaitu seekor ikan Yang sepertinya merupakan hasil percobaan biologis Setelah itu Sang Boss bertanya-tanya siapa saja orang yang hilang Di sisi lain Sandy dan juga Spongebob masih terus melanjutkan perjalanan mereka yang sangat panjang Namun sayangnya perjalanan itu tidak dengan mudah mereka lewati begitu saja Karena mereka harus bertemu dengan para rattlesnake yang tengah mengepung mereka untuk memangsa mereka Beruntungnya Sandy berusaha untuk melawan mereka dengan jurus karate-nya Sayangnya Sandy terkena gigitan dari situa rattlesnake Sehingga membuat tubuh Sandy melendung seperti balon dan sedikit pusing Bukan hanya Sandy yang sedang dalam kesulitan nih Spongebob juga sama dengannya Hal ini membuat Sandy masih berusaha untuk menolong si kuning Spongebob Sandy berusaha meniupkan sebuah siolan dengan tangannya untuk memanggil seseorang Selama beberapa waktu kemudian seorang datang dengan menaiki sebuah mobil Ternyata orang itu adalah seekor tupai kecil yang merupakan ayah dari Sandy Kagetnya sang ayah datang bersama dengan keluarga besarnya Yang mana mereka semua bertarung untuk membantu Sandy dan juga Spongebob melawan para rattlesnake Pertempuran itu dimenangkan oleh keluarga Chicks Setelah pertarungan itu keluarga Sandy kaget melihat keberadaan Spongebob Menurut mereka Spongebob adalah sebuah keju yang dapat berbicara Namun Sandy menyelam mereka dan memperkenalkan Spongebob kepada seluruh keluarganya Keadaan Sandy yang masih melendung itu membuat sang ibu khawatir Sehingga dengan cepat sang ibu langsung menolongnya Setelah itu mereka semua pergi bersama dengan keluarga Chicks Awalnya Sandy tidak setuju namun Spongebob sangat senang dan alhasil mereka pergi bersama-sama menuju ke parade Selama di perjalanan semua orang terlihat senang tetapi tidak dengan Sandy Yang mana Sandy angkat bicara nih Dia mengatakan untuk berhenti menyianyiakan waktu karena kedatangannya ke Texas bukan untuk bersenang-senang Melainkan untuk menyelamatkan teman-teman biota lautnya beserta kota Bikini Bottom yang diculik oleh Boots Lab Setelah mendengar masalah Sandy seluruh keluarga Chicks bersedia membantu mereka untuk sampai di Boots Sementara itu kedua pekerja Boots sedang dilanda masalah nih Karena sang bos sangat marah kepada mereka Sebab subjek terpenting dalam projek Sea Pulse yaitu Spongebob menghilang Melihat sang bos sangat marah pekerja wanita itu berjanji akan menemukan Spongebob Dalam projek Sea Pulse ini Boots Lab ingin membuat para biota laut khususnya para warga Bikini Bottom dapat dimiliki oleh semua anak-anak Atau lebih tepatnya dijadikan sebagai boneka peliharaan Untuk dapat dibawa kemana-mana Mereka juga menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat satu biota laut asli berubah menjadi banyak Setelah sang bos menjelaskan semua projek itu Dia menyuruh kedua bawahannya itu untuk segera menemukan ikon dari si pas yaitu Spongebob Di sisi lain Spongebob dan salah satu keluarga Chicks tengah mengobrol Tentang Sandy yang memilih untuk menjadi seorang peneliti sains Dan berbeda dari keluarga Chicks lainnya Namun sesuatu terjadi pada mesin mobil itu Sehingga membuat percakapan mereka terhenti Alhasil mereka berdua memutuskan untuk memperbaiki mesin tersebut Ketika Spongebob sedang memperbaiki mesin Sandy berencana pergi ke dapur untuk makan sesuatu Bahkan Sandy sedikit teringat tentang masa lalunya saat dirinya masih menjadi anggota sirkus Seperti keluarganya ini Sekalipun Sandy memiliki impian yang berbeda dengan keluarganya Ibunya selalu mendukung Sandy apapun yang terjadi Ketika perbincangan itu mulai serius Tiba-tiba saja Spongebob datang Sambil memberitahu mereka penyebab mesin mobil bermasalah Ternyata penyebabnya adalah sekor rakun Yang mana ayahnya Sandy berusaha untuk melepaskan rakun itu di jalanan Di lain sisi, Plankton dan Karen tengah berbicara tentang mesin cloning Yang dia dengar dari percakapan pegawai Boots Plankton berencana untuk menggunakan mesin itu Supaya dia bisa menciptakan pasukan dirinya dan menguasai dunia Sayangnya mimpi indahnya itu harus kandas Dengan kenyataan yang diucapkan oleh Karen Sementara itu para warga bikini bottom masih bersemunyi di Krusty Krab Bahkan Patrick sendiri mulai mengoceh hal-hal yang sedikit menakutkan baginya sendiri kepada Squidward Hal ini membuat salah satu dari mereka memeriksa keadaan di luar Krusty Krab Ketika pria itu memeriksa keadaan di luar dan menatap ke langit Tiba-tiba saja banyak permain berjatuhan dari langit Singkat cerita, pria itu mencobanya dan mengajak seluruh warga bikini bottom untuk mencobanya Yang sebenarnya merupakan permain yang sudah dikasih zat untuk memodifikasi genetik mereka Benar saja saat semua orang sudah kepusingan Kini saatnya para pegawai itu melancarkan tugas mereka untuk membuat proyek Sea Pulse Setelah mereka berhasil menangkap Patrick Sang bos meminta mereka untuk menangkap kedua biota laut lainnya Untuk segera diuji coba ke fase kedua Yaitu dimasukkan ke mesin yang bernama G-Mesin Ketika mesin itu sudah berhenti beroperasi Para pegawai Boots Lab mengeluarkan mereka dari toples air Dan melepaskan mereka ke sebuah tempat seperti replika dari rumah Squidward Nana Spongebob dan Batu Patrick Hal ini membuat Squidward sadar nih Bahwa mereka sudah tidak berada di dalam air Sang bos memasukkannya ke dalam toples Setelah itu dia menyuruh pegawainya untuk memanggil kedua anak yang akan menguji proyek Sea Pulse Yang telah mereka injeksikan kepada Patrick Squidward dan juga Tuan Krab Di sisi lain Spongebob dan juga Randy tengah berada di ruang kemudi Singkat cerita Spongebob meminta Randy untuk menunjukkan cara memanggil para chicks Ketika Spongebob ingin mempraktekannya Bukannya berhasil mengeluarkan suara justru mereka mendengar suara sirine dari mobil polisi Yang mana mereka dalam masalah karena mobil polisi itu mengejar mereka Dengan cepat dan sigap Randy memegang kemudi mobil itu dan berusaha mengeluarkan mereka dari kejaran polisi Mereka berhasil bebas dari kejaran polisi Tapi masalah baru datang Kini mobil keluarga chicks tengah terbawa oleh tornado Texas Yang pernah membuat Sandy dan Spongebob terhempas jauh sekali Bukan hanya itu Polisi yang mengejar mereka kini masih ingin menangkap mereka dengan cara menaiki tornado lainnya Dengan keahlian dan kepintaran Sandy Dia berhasil membuat polisi itu tidak bisa menangkapnya Setelah itu Randy kembali memegang kemudi dan kembali ke jalan raya Sayangnya mereka kini tengah dikejar oleh para mobil polisi Karena sebentar lagi tujuan Sandy dan Spongebob hampir sampai Akhirnya ayahnya Sandy memiliki rencana untuk membuat mereka berdua bisa tepat waktu sampai di bootstrap Singkat cerita Sandy dan juga Spongebob diminta untuk memasuki sebuah meriam Yang akan siap ditembakkan ke udara Supaya mereka bisa mendarat di bootstrap tanpa gangguan dari para polisi Yang mana keluarga Chicks berhasil membuat Sandy dan Spongebob terbang ke angkasa Sandy dan Spongebob akhirnya tiba nih di tempat dimana bootstrap berada Yaitu di waterpark Ketika Sandy sudah berhasil keluar dari kolam Dia berusaha mencari dimana letak bootstrap Namun sayangnya dia tidak menemukannya Setelah itu Spongebob datang untuk bertemu dengannya di luar kolam Setelah mereka berkumpul untuk mencari lokasi bootstrap Mereka justru kedatangan sekor anjing yang merupakan anjing milik sang bos bootstrap Alhasil mereka harus melarikan diri dari anjing itu Bahkan hingga mereka berusaha menaiki wahana air Untuk sampai di tempat tinggi supaya mereka bisa menemukan bootstrap Beruntungnya mereka bisa melihat dimana bootstrap berada Sayangnya anjing itu masih berusaha untuk mengejar mereka hingga ke atas sini Dengan cepat Sandy dan juga Spongebob langsung terjun bebas dari atas Untuk bisa terbang mencapai bootstrap Ketika mereka senang telah lari dari anjing itu Ternyata anjing itu justru mengikuti mereka lagi Namun Sandy tidak kehabisan akal untuk membuat sang anjing berhenti mengikuti mereka Selain itu mereka berhasil mendarat di dekat sebuah pintu besi yang mengarah ke selokan Kini mereka tengah berjalan digorong-gorong dengan sedikit lega Karena sang anjing tidak mengikuti mereka Sialnya semua itu tidak sesuai harapan mereka nih Ternyata anjing itu masih terus mengejar mereka Beruntungnya Sandy dan Spongebob berhasil meloloskan diri dari sang anjing Akan tetapi bahaya baru datang Yaitu sebuah air flash Baru saja menerjang ke arah mereka Disitu air flash itu membawa mereka hingga sampai ke dalam lab Bahkan Spongebob dan juga Sandy sudah bisa melihat kota bikini bottom Yang berada di sebuah bola kaca besar Singkat cerita Spongebob bertemu nih dengan Gary Lalu dia juga bertemu dengan Patrick, Tuan Krab, dan Squidward Sayangnya rasa kerinduan itu harus kandas Karena kedatangan kedua pegawai Boots Bahkan Spongebob juga tertangkap oleh salah satu pegawai itu Tanpa mereka sadari sang boss juga datang Hal ini membuat Sandy sedikit berpikir sambil melihat ke arah sekelilingnya Yang mana Sandy berpendapat bahwa sang boss adalah Shizu Nami Yang merupakan orang dibalik semua kekacauan hilangnya bikini bottom Dan juga proyeksi pals yang tidak manusiawi Dengan penuh kekesalan Sandy langsung menyerang Nami Nah asnya usahanya itu sia-sia Dan membuatnya berakhir di sebuah kandang hamster Kagetnya lagi adalah kedua pegawai itu merupakan teman satu labnya Sandy Yaitu TB dan juga Kyle Di sana Sandy bertanya-tanya mengapa mereka bisa tega berubah haluan Namun sayangnya ketika Kyle tengah menjelaskan alasannya Nami berusaha menghentikan pria itu Alhasil Nami menyuruh Kyle untuk segera memindahkan Spongebob ke sebuah roller coaster kecil Yang akan membawanya menuju ke mesin kloning Bahkan Sandy juga bertanya alasan kenapa Nami melakukan hal sekeji itu Kepada biota laut Disitu Nami menceritakan semuanya kepada Sandy Dimulai dari cerita seorang anak yang menyukai ikan Dan dia berusaha untuk membawa ikan itu ke rumahnya Hal ini membuat Sandy sangat marah dan kesal Namun cerita itu belum selesai nih Nami juga membuka semua identitas aslinya yang ternyata adalah robot Dan Nami juga memanfaatkan Sandy untuk dapat mematah-matahi bikini bottom selama ini Semua teman-temannya sangat sedih mendengar semua yang terjadi Bahkan Spongebob juga Singkat cerita semua ucapan Nami benar-benar membuat Sandy sangat terpuruk dalam rasa bersalahnya Sementara itu Spongebob sudah hampir berada di puncak rollercoasternya Dan akan siap terjun menuju ke mesin kloning Setelah dinyalakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh Spongebob Ketika mesin itu tengah berproses Anjing milik Nami datang dan merusak semuanya Sehingga para Spongebob berhamburan di lantai Ketika mereka tengah sibuk Sekumpulan Spongebob berusaha membawa satu Spongebob menuju ke kandang Sandy Di sana Spongebob berusaha untuk menghibur Sandy dan mengatakan semua yang terjadi bukanlah salahnya Ternyata semua perkataan itu bukan hanya menyentuh Sandy Kedua pegawai ini pun juga Mereka kini sedikit kesal dengan Nami Yang seperti terlihat sangat bosih kepada mereka Alhasil mereka tidak peduli lagi nih dengan perintah dari bosnya Dan memilih untuk berpihak kepada Sandy Di situ Sandy berhasil membuat Nami terjatuh Bahkan robot itu sangat kesal akibat ulah dari Sandy Bahkan Sandy tidak sendirian nih melawan robot jahat itu Akhirnya Sandy dan juga kawan-kawan menang melawan Nami Namun Nami juga bahagia nih Karena sekarang dia sudah bisa berubah menjadi ikan Sesuai dengan impiannya sejak kecil Di sisi lain, Tuan Krab sangat senang Bahwa semua ini sudah selesai Bahkan Spongebob juga tertawa Lalu tiba-tiba saja Para Spongebob itu saling bertuburkan Dan menciptakan Spongebob yang lebih besar Ketika Spongebob sudah kembali jadi utuh Bencana baru datang Bola kaca air yang menahan bikini bottom Sudah hampir pecah seluruhnya Dan membuat Sandy dan Spongebob harus segera Membawa bikini bottom menuju ke laut Singkat cerita Sandy berusaha untuk meminta bantuan kepada keluarganya nih Dengan meniup tangan untuk memanggil mereka Sialnya semua itu gagal Karena tangan Sandy tidak mengeluarkan suara Karena gigi Sandy yang putus Alhasil Spongebob lah Yang memanggil para chicks Mereka tiba-tiba datang dengan tornado menuju ke lab Setelah itu mereka meminta bantuan para chicks Untuk membawa bola besar itu kembali ke laut Dia berencana untuk membawa bola ini bersama-sama Bukan hanya para chicks saja Tetapi seluruh orang ikut membantu Yang mana mereka berhasil nih Membuat bola kaca besar itu bergerak terbang ke angkasa Singkat cerita Mereka semua sudah mendarat Tepat di dasar laut dengan selamat Hari berikutnya para chicks Mengadakan pertunjukan sirkus di bikini bottom Film ini diakhiri dengan pertunjukan Sandy Yang bernyanyi bersama para chicks Dan teman-temannya di depan para penonton Nah itu tadi alur cerita dari film Spongebob Saving bikini bottom the sandy chicks Gimana Slipper seru banget kan Cerita Spongebob kali ini Oh iya Slipper Kalian bisa follow nih Instagram kita di At temantidur.ytb Atau At handyalfat So Slipper Itu tadi video kita kali ini Semoga kalian suka sama videonya Aku Hendy pamit Happiness dream And Ciao Ciao